Halo, good morning guys Oke Jadi sekarang gue lagi mau makan pagi Bentar ya Jadi sekarang gue lagi mau makan pagi Terus gue tuh udah sering banget Makan disini Jadi dia ketoprak Jadi ini ketoprak di Tangerang Yang pasti gue lewatin Kalau gue lagi mau ke toko Jadi ini ketopraknya tuh enak Ketopraknya enak Nah jadi ketopraknya begini Biasanya gue makannya Eh lah masih kasih garpu dong Ngapain Jadi biasanya tuh gue Karena ini makan kelupuknya agak ribet Jadi gue makan kelupuknya dulu Tapi sebelum itu doa dulu ya Amin Makan ya Jadi biasanya ini gue Makanin kelupuknya dulu Sampai habis Baru makan ketopraknya Kok Tapi hari ini Yang jual Bukan bapaknya yang biasa gue makan Jadi bapaknya kayak lagi kemana Oh Jadi ada satu mas-mas Kan gue bilang gue mau beli ketoprak Sudah langsung bikinin Nah Ternyata dia penjual ketopat sayur Oh yaudah deh gak apa-apa Bapaknya gak tau lagi kemana gitu Kerupuknya aja Enak Kadang kan ada suka kerupuk yang Agak begini Tapi melempem Atau bau gitu kan Koanya enggak Pedas Gue tadi minta-minta Minta-minta pedas Mula-minta Mula-minta Terusnya gini Baru gue aduk biasanya Lumayan langganan sih gue disini Sama bapaknya Tapi hari ini yang bikin bukan bapaknya Lagi kebelakang katanya Bapaknya Gue pikir bapaknya udah digantiin Soalnya gue kemarin Kemarin tuh gue udah makan ini Cuman gue lupa bawa kamera kan Gue ada mas-masnya itu Gue kira Wah ini mungkin mau yang gantiin nih Gitu Terus tadi pas gue liat Oh dia penjual ini ketopat sayur Oke Nih Tahunya Tuh Ada sayurnya juga Tuh Nonton enggak Nggak katan ya Sudah langsung makan aja ya Yang unik adalah Kurang pedas Eh pedas deh Peras 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 Aduh Tuh Bihunnya Hmm Hmm Yang membedakan adalah Seperti yang gue pernah makan bubur itu Dia pake kecap manisnya Kecap tanggrang gitu loh Soalnya waktu itu gue pernah nanya sama-sama si bapaknya Pak pake kecapnya kecap tanggrang ya Iya dia bilang Soalnya kalo pake kecap yang itu Kalian tau lah kecap yang itu lagi itu Ada rasa asin dan Bapaknya kurang suka tekstur Apa Rasanya Rasa si kecapnya Dibandingin ini Jadi makanya dia pake kecap tanggrang gitu Emang agak beda sih kecap tanggrang ini Segini harganya Rp 10.000 Murah sih Di deket rumah gue Ada dua ketoprak Dia suka lewat di depan rumah Enak Tapi Ini Porsenya jumbo Harganya Rp 13.000 Tapi dia punya bumbunya ini nih Agak berlebihan Jadi Enak gitu Kalo ini Misalkan gue seminggu bisa makan Dua-tiga kali gitu ya Kalo itu gue gak bisa makan Itu pasti gue udah enak gitu Jadi sekali makan yaudah Paling kayak sebulan lagi Makan lagi gitu Tapi kali ini nih Karena bukan Bapaknya yang Bikin Kalo menurut gue Jadi agak beda gitu Soalnya lebih Dia taruh kecap manisnya Agak kebanyakan Sama Bumbunya agak Terlalu Alus Soalnya biasa Bapaknya tuh Buatnya ada dia Lebih agak kasar Bumbunya Tapi ya tetep enak sih Dan gue paling suka Kalo ketoprak itu Pake bawang putih banyak Jadi wangi banget Enak Terus tahunya juga garing Biasakan tahunya Kalo yang di deket rumah gue itu Dia tahu putih gede Yang kotak gede itu Digoreng begitu Nah temen kalo yang si Bapak ini tuh Dia Udah bol kecil-kecil Jadi gak terlalu gede Jadi garing gitu loh Mantep Bapaknya lagi kemana ya? Hilang Tahu 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 Mabis Si Bapaknya udah ada tuh Bapaknya udah ada tuh Mabis Mabis Jadi Lokasinya itu Di depan masjid Jadi kalau kalian Mau ke Tanggrang Terus kalian lewatinnya Jalan biasa Dari Kalidrus itu Kalian lurus Terus itu Lurus bener-bener lurus terus aja Terus Sampai kalian bakalan Ngelewatin ke flyover Masih terus Habis dari flyover itu Kalian akan ketemu Lampu merah Dua kali Lampu merah yang kedua itu Itu pasti kalian kan diarahinnya ke kiri Pasti Nah dari kiri itu Kan belok kiri nih Belok kiri lurus Mentok kalian pasti diarahinnya ke kanan Nah belok kanan Belok kanan Kalian akan lihat di sebelah kiri itu banyak pangkalan Angkot Nah dari situ ada kayak jembatan Kalian belok kiri Belok kiri Nah itu kalian pilihannya cuma lurus Atau belok kanan Nah kalian langsung langsung belok kanan Nah belok kanan itu lurusan ini Nah pokoknya dari lurusan itu Kalian akan ketemu Masjid Nah Jadi disitu bapaknya jualan Kalau gak ada yang jual ke toprak Yang warnanya gerobak biru itu Berarti bukan bapak itu Biasa sih bapaknya jualannya pakai Gerobak yang biru ini Waktu itu pernah Dia pakai gerobaknya itu warna orange Antara dua itu aja Dan ini cuma 10 ribu Mantap Bentar ya Pak Sudah pak Oh iya Oh iya makasih Iya makasih Jadi Nah Ini kan kalian banyaknya lagi nih Tosetan Jadi gue jatah aja sekarang ya Tapi bentar Gue majuin mobil gue bentar kali ya Jadi biar bapaknya Ketopraknya gak Tidak menghalangi ketoprak Bentar ya Oke Minum dulu Awus Wah mantep Ini ketoprak gue udah sering makan disini Jadi gini Gue akan cerita satu cerita ya Jadi Waktu jaman gue kuliah Kan pas semester 7 itu Kita harus magang Nah Ceritanya gue dapet lah magang Di PT Hero Hero Jadi kantornya itu Di daerah Lupa namanya Dari Semanggi Kalian lurus lagi Terus Itu tuh Nah Terusan itu Pokoknya si Perusahaan Hero nya Di sebelah kiri lah Nah Disana itu Gue magang Sama Temen Apa namanya Temen Gue punya kampus Itu kita Ber Empat Cewek semua Nah Disana Ternyata Ada juga yang magang Cowok Orangnya asik Baik namanya Christian Jadi Waktu itu Jadi gue Di Hero itu Gue magangnya di HRD nya Nah Di HRD nya Nah Jadi Waktu itu Ceritanya Lagi Gue Sama temen gue Yang cowok itu Si Christian itu Lagi jaga Di ruangan Jadi ada orang Ada orang Yang mau masuk Kalau gak salah Mau Apa sih Pokoknya kayak Mau kerja disitu Jadi gue sama Christian itu Jagain disitu Gitu kan Bagiin soalnya lah Segala macem Udah selesai Udah selesai Ini Kita kan musik rapin lagi Nah Disitu gue ngobrol lah Sama sih temen gue Christian ini Jadi Gue tuh sama dia tuh Suka cerita-cerita horror Tau gak Cerita-cerita horror Nah Jadi Ceritanya ini adalah Ceritanya Waktu di rumah dia Gue lupa rumah dia dimana ya Pokoknya di rumah dia itu Jadi gini Kamarnya dia Kayak contohnya di rumah gue Rumah gue kan ada Kayak taman kecil gitu ya Taman kecil Jadi Di rumah dia itu Ada Kayak Legokan gitu Kayak taman Tapi Karena Jadi Dibongkar Dijadikan kayak gudang Gitu Jadi kan si kamar temen gue itu Kayak Ada jendela Nah Lu kalo liat keluar ke jendelanya itu Dia kayak Tempatnya taman itu Tapi sudah Dijadikan gudang Jadi banyak kadus-kadus lah Segala macem Jadi Dia itu Tiap malem digangguin Digangguinnya gimana Itu di Tempat gudang itu Malem-malem Kayak jam 12 Jam berapaan gitu ya Pake malem Ada yang nyanyi Ada yang nyanyi Disitu Nah Temen gue Dia Kan mikirnya nih Suara apa sih gitu Dikiranya cicinya Dia kan tinggal sama keluarganya Dikiranya tuh cicinya Mungkin lagi Denger radio Atau apa gitu ya Tapi itu suara Bukan dari ruangan loh Tapi bener-bener Dari sebelah ruangan dia itu Si gudang itu Terus dia takut kan Dia takut Dia coba ngintip Dia coba ngintip Gak ada apa-apa Kosong Dia coba Dia coba tidur lagi gitu ya Dia tidur lagi gitu Ada nyanyi lagi Dia takut dong Dia akhirnya bilang ke cicinya Dia bangun cicinya Ci di sebelah kamar gue Ada yang nyanyi gitu kan Ah lu mau cuman nyigo aja lah Gini-gini Gak cicinya begitu Yaudah sini Gue temenin deh tidur Giliran ada encinya Gak ada yang nyanyi Dia bilang bener-bener Suara nyanyi Nes Dia bilang bener-bener tuh Ya suara nyanyi Gimana sih nyanyi yang kayak Dia bilang nyanyinya tuh nyanyi Nyinden nih Kalau gak salah Dia bener-bener nyanyi Dan kenceng gitu loh Oke udah Encinya tidur Dia bilang yaudah coba Gue ke kamar lu deh gitu Pas encinya di kamar kan Gak ada suaranya Encinya bilang Tuh kan gak ada Itu cuma Lu punya ini aja Nah encinya balik Ke kamar dia Eh besok aja nyanyi lagi Gitu loh Jadi itu rumah Mungkin karena gudang Terus kan gelap Lembab Jadi tuh Kan kayak Setan gitu kan demen ya Tempat yang gelap-gelap gitu kan Jadi yaudah Akhirnya Nes Dia bilang Pas malem kedua itu Kan ada suara nyanyi lagi Dia beraniin lagi Untuk ngeliat Apa yang dia liat Dia ngeliat cewek Lagi duduk di atas kakek kardus gitu Sambil nyanyi Lu bayangin Itu temen gue saat itu Tereak Langsung ke kamar encinya Encinya masih gak percaya Didatengin kamarnya Mana sih gak ada Diliat lah gudangin kosong Jadi temen gue Ngeliat ada cewek Duduk Sambil nyanyi Itu waktu cerita ya Jam Setengah enam sore Gue inget banget Itu pas lagi sore Gue masih bareng temen gue ini Ini di kantor Dia cerita begituan Anjrit gue langsung gini Terus lu gimana Yaudah mau gimana Setiap malam dia nyanyi begitu Dia yaudah Dia kayak Udah jadi kebiasaan Ya dia tutup kuping gitu aja Yaudah Sampai tidur gitu Dan tuh katanya Hampir tiap hari Nyanyi begitu Gak tau sih ya Maksudnya Emang ini cewek Mungkinnya mau nampak ini Ketemen gue doang Gitu kali ya Yaudah Apis itu Yaudah Ceritanya begitu doang aja Nah Terus ada lagi Cerita Apa ya Oh Temen gue Temen kampus Jadi dia magang Dia magang Di salah satu majalah Gue lupa Pokoknya di daerah PI ya Dia cerita Jadi Temen kantornya dia Lembur Ceritanya lembur Lembur Kan biasanya kalo cowok Lembur kan kadang suka ngerokok tuh Di daerah-ara-ara tangga Tangga gitu Nah dia tuh ngerokok Ceritanya lah Ngerokok Terus Udah saya ngerokok Barang temen ya Ceritanya nih Barang temen ya Jadi temennya itu Sudah nyampe duluan Di tangga itu Terus Dia dateng lah Ceritanya kan ngerokok bareng Ngerokok bareng Eh yaudah deh Dia bilang Eh bentar ya gue ke SC dulu Temen-temen gue nih Jadi si cowok yang temennya itu Masih tangga dong Eh bentar ya gue ke SC dulu Dia bilang Dia pergi ke WC Terus Udah sederah dari WC Ketemulah OB OB dia Eh OB bilang Eh Bapak masih Di kantor Gitu Iya nih mas Mesti lembur Dia bilang gitu kan Iya nih mas Mesti lembur Itu katanya udah malam deh Kayak jam 11 12 Mungkin lebih gitu ya Oh iya mas Iya ini lagi bareng Si bapak ini Dia bilang Terus OBnya gini Hah Siapa mas Gitu kan Iya si bapak B Lah kan bapak B Sudah pulang mas Terus temen-temen Temen gue gini Pulang Lah tadi ngerokok bareng saya Dia bilang di tangga Mas Bapak B Sudah pulang Dari tadi Dia bilang gitu Tadi saya ngeliat dia pulang Terus temen gue Cowok Temen gue Temennya temen gue Itu mikir dong Mungkin OBnya salah Ngeliat lah Dia pikir begitu Dia balik Karena udah malam Yaudah dia pikir Dia mau balik nih ceritanya Mau balik rumah Maksudnya Pas dia masuk Lift Pas masuk lift Pas liftnya mau tutup begini nih Pas mau tutup begini nih Nah Itu bener-bener dia bilang Dia ngeliat temennya itu Berdiri di luar Sambil senyum Nah Lu bayangin gak Malem-malem OB udah bilang Si bapak B udah pulang Pas tutup pintu begini Begini nih Tiba-tiba muncul Di depan lu Si bapak B itu Sambil senyum Jadi kayak setan Lagi ngerjain lu Ngerti gak sih Dan saat itu Temennya temen gue itu Gak pernah lembur lagi Karena udah Kayak di Kayak ditakut-takutin Ngerti gak sih lu Bahkan dia ngobrol Ngerokok Nah itu ngerokok bareng siapa Pertanyaannya Gue sampe yang Oh my gosh Gue bilang gitu Jadi pokoknya Itu temen gue Ngerjain siapa namanya ya Ada deh temen kampus gue Ceritain Di Ya pokoknya di Di kantor dia Gitu Yaudah Tapi gitu Nanti Video selanjutnya Gue cerita lagi ya Jadi gue udah cerita Empat Eh Berapa cerita sih Gue lupa Ini dua Sebelumnya yang Makan di rumah itu Kan gue udah cerita juga ya Ada beberapa lagi Cerita sih Kayak Di Asrama gue Ada deh temen gue Cerita lagi tuh Waktu itu Di Kampus Itu juga pernah Pokoknya gitu deh Kebanyakan sih Ini gue Cerita-cerita begini tuh Dari temen gue Kalau cerita gue pribadi Emang dikit Dikit banget Paling yang Waktu itu-itu doang Yang manggil gue Itu doangnya tuh Tapi kan tuh masih jaman Kayak gue bocah gitu deh Kayak Masih SD ya Kalau gak salah Gitu Yaudah Gitu aja kali video gue Kali ini Thank you Yang udah menonton video gue Pokoknya Kalian Kalau nemu Ada ketoprak Di pingin jalan Yang gue bilang itu Hampir deh Nih Bapaknya ini nih Yang lagi nelfon Bentar ya Tuh Kalian lihat gak Nih Bapaknya nih Yang lagi nelfon nih Tuh Bentar ya Nah yang pake baju merah Nah Ini bapaknya yang jualan Tadi gak ada bapaknya Gitu Oke Jadi sekian dulu Video gue Jangan lupa untuk subscribe Comment Share And like Thank you ya semuanya Good morning Have a nice day